Fruit Awaken baru di Gamebox Fruit Ya sebenernya gak 100% bakal di Awaken Tapi ini Fruit bakalan kena reform Atau gak bakal kena Awaken di update nanti Fruit yang kemaksud adalah Kagekagenomi milik Gekomoria Tapi bang, aku kan gak nonton One Piece Gekomoria itu siapa bang Ya makanya Ayo nonton One Piece Jadi Gekomoria adalah Pengguna dari buah iblis Seido Seido Nomi atau Kagekagenomi Dan di akhir video ini Aku akan tunjukin kepada kalian kode baru Yang ada di Gamebox Fruit ini Kode ini expired dalam waktu 1 minggu Jadi jangan sampe terlewatkan Dan jangan di skip-skip videonya Ini cuma 4 menit doang anjir videonya Jadi ceritanya aku lagi scroll-scroll twitter Yang dimana ya emang isi twitter agak-agak Tapi ya intinya Aku lagi scroll-scroll twitter Dan tiba-tiba aku nemuin sesuatu developer Yang namanya Shavi Dia adalah sesuatu developer dari Gamebox Fruit Yang dimana dia itu kayak ngedesain special effect Seperti yang kayak kemarin Yang katanya bakal ada Cyber Awakening Atau gak sabar versi 2 gitu kan Atau gak ya Ada kayak CDK yang bakal di remote Atau ya something lah ya Kalian pasti ngerti apa yang aku maksud sih Dan ternyata dia tuh kayak ngasih Boncuran update yang dimana disini tuh Ya kayak ada apa ya Kayak ada efek dari sebuah Fruit Fruit ini tuh ada efek kelelawar-kelelawarnya gitu kan Dan berarti Boncuran update ini ada hubungannya Sama Fruit yang bisa ngeluarin kelelawarnya Itu apa? Yaitu Seido Seido Nomi Atau Seido Seido Fruit gitu kan Lah bang kok kamu sotoy sih bang Emang yang ngeluarin kelelawar Cuman Seido Seido Nomi doang Emang kalo misalkan Human Celestial Yang katanya bakal rilis di next update Gak bisa ngeluarin kelelawar-kelelawar Atau gimana sih bang? Oke jadi gini Kalo misalkan kalian kayak beranggapan ini Jadi Human Celestial Human Celestial itu adalah Makhluk kosmik gitu kan Fruit kosmik yang gak ada di animenya Jadi hubungannya tuh sama Ruang dan waktu Dimensi dan lain-lain gitu kan Jadi gak ada hubungannya sama kelelawar kok Cak Apalagi Kitsune Kitsune Nomi gitu kan Ya jelas-jelas namanya Kitsune Ya berarti mirip-mirip sama Kyuubi gak sih cuy? Aneh banget aja kalo misalkan kalian beranggapan ini Fruit Kitsune Atau mungkin di antara kalian ada yang beranggapan Bahwa ini tuh mirip saringannya Sasuke Atau gak ya Ameterasunya dari Itachi gitu kan Ya Oke Itachi emang punya gagak Tapi bukan kelelawar Oke dan Kalo misalkan kalian ngeliat ini saringan Haa Capek Menurut opini ku sih ini ada hubungannya sama Fruit Kage-Kage Nomi Atau gak ya Seido Seido Fruit gitu kan Karena jelas-jelas ini tuh kelelawar Oke dan Berarti Next update Bakalan di rework Atau bakalan di awakening Aku bener-bener masih bingung gitu kan Karena ya buat apa Fruit yang kayak Seido tuh di awakening gitu kan Karena Seido tuh udah OP banget Anjir masa masih kurang sih Anjir kayak What the hell Buat apa di awakening gitu kan Menurut opini ku sih Ini bakal kena Revamp sih harusnya Karena ya kalo misalkan di awakening ya Seido tuh udah terlalu OP Anjir kalo misalkan di awakening lagi Waduh gimana ya Gimana menurut kalian cuy Apakah ini bakal jadi Seido Awaken Atau bakal jadi Seido yang kena revamp gitu kan So ya Seperti biasa Kalo misalkan kalian punya pendapat Coba aja kalian tulis di kolom komentar video ini cuy Ya videonya masa segitu doang sih Oke Biar panjang videonya gitu kan Aku bakal ngasih tau kalian juga gitu kan Kode baru yang ada di game Bloksurit ini Karena kebetulan Rip Indra Eh bukan Rip Indra Anjir sih Geoless gitu kan Game robot Dia tuh ngasih kode baru lagi cuy Penasaran gak sih kodenya apa Jadi kita langsung gasin ke bagian ingapnya aja Untuk memasukkan kode yang kumaksud gitu kan So ya let's go dah Oke kita udah sampe ke bagian ingapnya Dan kita langsung masukin kodenya aja gitu kan Jadi kode yang kumaksud itu adalah Kode Underscore servicio Dan inget kode ini Ya expire dalam satu minggu ini cuy Jadi jangan sampe terlewatkan gitu kan Oke Kita aja untuk video kali ini Kalo misalkan kalian suka ya Tinggal klik lo aja gitu kan Setelah selesai semua dan Hari ini gak bakal streaming dulu Lagi malas Setelah selesai semua dan See you guys in the next video Like with you all Apa sih lebay betul Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yes Sub indo by broth3rmax